Sebegitu berdampaknya janji politik dari isu, dari sebuah isu yang dikredit Jadi sekarang ini kan banyak nih di Indonesia hari ini partai yang mungkin merasa paham anak muda Atau mengklaim sebagai mewakili anak muda Tapi kalau menurut saya belum muncul nih gebrakan yang kemudian dianggap bisa mewakili suara anak muda Jadi yang dibutuhkan anak muda hari ini adalah aktor-aktor politik yang menawarkan stress release Program ya, jangan aktor politik ya, jangan politisi yang jadi Jadi konsulannya, dan pesan saya untuk the next pemimpin harus bisa memastikan melibatkan anak-anak muda ini Sebagai potensi terbesar untuk pergerakan sosial ekonominya Ekonomi kreatif, ekonomi budaya, ekonomi olahraga, ekonomi wisata, ekonomi kuliner, lalu kemudian ekonomi pertanian Ini harus bisa betul-betul memastikan keterlibatan anak-anak muda ini bukan saja sebagai penikmat Tapi sebagai pelaku dari pembangunan ekonomi kedepan ASMR dulu lah Ini nikmat kopinya Kopi apa ini bro? Kopi pembukaan Kopi pembukaan Nanti ada kopi penutupan, beda lagi rasanya Lebih pahit biasanya Belum dikenali ada ngobrol Ini diskusi kopi Diskusi kopi Besti ngompol, kita ketemu lagi di ngompol Ngomong politik Dimana semua orang bisa ngomong politik Kali ini ngompol berkolaborasi dengan Poskota akan menyajikan berbagai tayangan ataupun konten edukasi Bagi kalian-kalian anak muda Yang pengen tahu sebenarnya politik itu seperti apa sih Atau seberat yang dibayangkan Atau justru sebenarnya itu hal-hal yang ternyata sangat rilid dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, kalau kemarin kita sudah berbicara dengan beberapa narasumber di salah satu tempat Kita sekarang pindah ke tempat yang jauh lebih comfy, jauh lebih cozy Dan semoga tadi habis minum kopi, pilihanku di diskusi kopi ini Besok-besok kita tetap ada di diskusi kopi Jadi jangan lupa juga datang ke diskusi kopi Karena diskusi kopi tempatnya orang ngomong politik sambil diskusi itu Baru ketemu tuh pasang katanya Nah, untuk membahas apa sih current issue Karena issue itu apa ya Apa sih yang sedang happening di politik Indonesia hari ini Kita tahulah 2024 sebentar lagi Pasti suasananya sangat-sangat hangat Jadi kita perlu pencerahan Kita perlu enlightenment dari orang yang kira-kira paham Dan mengerti behind the scene dari isu-isu politik terkini Nah, saya sudah ditemani dengan salah satu Apa namanya ya, setilahnya Kalau senior kayaknya tua banget Padahal kita ngomongin sama anak muda semua nih Tapi, sama abang Tapi, kayaknya dia nggak pernah jadi abang Jakarta nih Oke, saya langsung panggil aja sama Mas Dimas Okinugroho Selamat, apa nih? Selamat sore Mas Dimas Selamat sore Beliau ini merupakan Mas Riga Founder dari Akar Rumput Strategi Consulting Jadi, kalau ada kalian-kalian yang butuh riset ilmiah Butuh riset kehidupan Riset percintaan Kayaknya bisa di-reset Sama Pilih orang Oh, percintaan nggak bisa ya? Jadi datanya nggak bisa ditemukan Karena itu soal perasaan Perjodohan langsung Oke Mas Dimas Kita ini kan Bingung nih Mas Kita ini saya Saya ini kan orang awam Teman-teman orang awam yang ada di sini Kita Kalau ngopi itu seringkali melihat orang-orang ngomongin hal yang berat Dan rata-rata Hal yang berat itu Ya politik gitu Jadi Kayaknya lebih ringan membahas soal astronomi daripada politik Jadi Apa sih sebenarnya yang hari ini terjadi di Indonesia? Jadi Mungkin bisa diceritain Suasananya itu sangat apa? Jadi biar teman-teman pada tahu Terutama teman-teman Genji nih Emang di atas ada apa sih? Emang efeknya apa sih buat kita? Nah, kayak gitu Siap Makasih Mas Riga Jadi Ini Situasi Indonesia Dimana Potensi Untuk dia berkembang luar biasa Karena jumlah perhidup hari ini 270 juta Sekian-sekian Dan Sekitar 60 persennya Itu adalah Usia produktif Usia produktif berarti usia berapa tuh? Kalau misalnya produktif itu berdasarkan Apa dulu nih? Ada yang bilang 17 sampai 60 gitu ya Tapi kalau menurut saya Dalam konteks hari ini mungkin 1740 Kalau ini dikaitkan dengan aktivitas atau partisipasi politik Itu paling Dalam hal ini misalnya adalah mereka-mereka yang dianggap sebagai pemilih muda Ya Itu jumlahnya adalah sekitar 60 persen lebih Tapi kalau dibuat 17 sampai 60 Usia produktif Itu artinya orang-orang yang kemudian masih bisa dianggap Bisa bekerja Beraktivitas Mendorong pergerakan sosial ekonomi Mendorong dinamika politik Dan sebagian Apa yang sebenarnya hari ini terjadikan Kita nih kalau lihat Media Mau itu TV Online Radio Terutama media sosial Ada Instagram Terus kemudian ada Facebook Dulu ada Twitter Sekarang ada X X Kata-kata Bang Elon Mas jadi berubah cek Kata-kata Yang penting bukan X-nya gak sampai tiga kali Sebenarnya apa sih Sebenarnya hari ini Suasana Suasana orang-orang yang di atas Yang katanya Memimpin kita tuh Sebenarnya seperti apa Karena kok Kita lihat kayaknya Ini semua ada di dalam pemerintahan Tapi kok kayaknya berantem satu sama lain Ada yang di dalam partai Terlalu kemudian di luar partai Tapi ujungnya kan masih satu Ini sebenarnya gimmick doang Memang ada sutradaranya Atau memang ini memang proses Ya yang mungkin normal terjadi Kalau kita mau pemilu gitu Gimana sih Jadi dan kaitannya dengan Hari ini adalah Era dimana Yang kita kenal dengan New Media New Media itu melahirkan New Economy New Economy melahirkan New Politics Tapi juga ada Old Media Old Economy Old Politics Nah ini pergeserannya Transformasinya adalah Di era New Media New Economy Dan New Politics Dan itu menandat Menandai sebuah Perubahan zaman Translasi zaman Yang melibatkan Tidak hanya teknologi Atau Kita kenal disebut dengan Digitalisasi misalnya Tapi itu juga adalah Perilaku orang dalam Berekonomi Berbisnis Dan juga berpolitik Salah satu yang menjadi Pemain utamanya Salah satu yang menjadi pemain utamanya Adalah ya anak-anak muda ini Dan di Indonesia jumlahnya besar banget Tadi ganden mereka semua Ibaratnya lahir Seperti Genzi lah Lahir itu sudah Tau gadget Kalau dulu lahir Jangan kan gadget Ya Main di depan Boleh Di rumah Men gundul Pernah main ini Sekarang jadi main apa ya Main game Tangannya tetap gerak Artinya mereka-mereka ini Sangat familiar dengan gadget Sangat familiar dengan digital Dan mereka juga tahu bahwa Ketika mereka ingin Berekspresi Itu mereka bisa Menggunakan media sosial Secara optimal Apakah itu dengan menunjukkan Status mereka Mungkin mereka lagi happy Mereka lagi sedih Mereka lagi galau Mungkin mereka lagi berantem Dengan temannya Atau berantem dengan pacarnya Bikin story Apalagi ada youtube Ada netflix Ada banyaklah aplikasi-aplikasi Yang menarik mereka Dan menghibur mereka Dan sesungguhnya Ini juga memiliki konsekuensi Karena ini menjadi Apa ya Sumber atau source Dari perilaku mereka Dalam Tidak hanya Berekonomi Atau berinteraksi Dengan sesama mereka Tapi juga Berbudaya dan berpolitik Di beberapa negara Yang demokrasinya Sudah cukup baik Sekarang Dikenal dengan E-voting ya Jadi memilih itu Tidak harus memilih E-voting artinya Memilihnya Tidak harus Maka bilik Berarti ya Itu yang pertama Yang kedua juga Dalam konteks dialektis Mereka itu Secara sosial Lebih ekspresif Cuman memang Via media sosial Tapi Paling tidak Frame Dalam berdinamika Sudah ada Dalam benak mereka Ini kalau dulu Anak-anak jaman saya Misalnya Itu atau mungkin Jamannya masih 3 kali Masih ada Itu malu Untuk berekspresi Oke Menyatakan pendapat Mungkin Masih mikir-mikir Kalau sekarang Mereka akan lebih terbiasa Untuk lebih Terbuka Lebih langsung Dan lebih dinamis Dan mereka juga Sebenarnya tidak terlalu terbebani Dengan perbedaan sih Jadi artinya mereka Tidak berperan juga Anyway gitu Lu suka ini Gue suka itu Ya oke gitu Selalu Jadi artinya Situasi yang sangat Dialektis itu Sudah terbiasa oleh mereka Perbedaan itu Sudah sangat terbiasa oleh mereka Nah inilah generasi-generasi Yang menurut saya Satu sisi Kita juga harus Mengantisipasi perilaku mereka Sehingga Dapat kondusif Tapi di saat yang sama Ini suatu hal yang positif Menurut saya Dalam konteks Pembangunan politik kita Pembangunan politik artinya Bagaimana membuat Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara kita Menjadi lebih sehat Oke Gak usah terlalu baperan Gak usah terlalu traumatik Jadi sebenarnya ini Anak-anak muda ini Yang bisa ngajarin Para orang-orang politis ini Untuk tidak baperan Terutama yang tua-tua Yang tua-tua Yang tua-tua ini kan kadang-kadang baperan Wow beda partai Beda Ormas Beda pilihan politik Beda capres Beda Apa Calon kepala daerah Ini bisa kayak segalanya Tapi kalau anak-anak muda ini Cukup Menanggapnya dengan biasa Satu sisi ini Bagus Lagi-lagi kita balik Tapi satu sisi ini juga bisa Menyimpan sesuatu masalah juga Kalau tidak ada misalnya Pelajaran kebangsaan Keluarga negara yang baik Mereka harus diajari tentang Hak-hak mereka sebagai warga negara Mereka harus komplain Misalnya kalau jalan di depan rumah mereka Tidak cukup bagus Atau pelayanan publiknya buruk Fasilitas kesehatan Jadi jangan cuek-cuek banget Cuek Dan mereka harus paham Misalnya keberpihakan terhadap isu-isu kebangsaan Paling nggak kalau misalnya Indonesia Lawan Vietnam di Olangraga gitu Mereka cukup Apa ya Bisa terprovokasi Mereka sangat antusias Untuk mendukung Indonesia Itu sudah ada memang Tapi lalu kemudian Dioptimalkan Ditransferkan dalam Sebuah hal yang positif Hal-hal yang membuat mereka Kemudian bisa lebih banyak Berpihak dan peduli Terhadap Indonesia Jadi kalau misalnya Tadi Mas Dimas bilang Anak-anak muda ini Mereka Sebenarnya punya sikap yang Apa ya Progresif lah ya mungkin ya Sehingga Mereka kalau bahasa Jawa Tidak 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 ngaling-ngaling Untuk mengekspresikan sesuatu Tadi itu kan sisi positifnya Konsekuensinya apa sih Hal-hal yang seperti ini Karena kita tahu Kalau misalnya kita berbicara dengan Generasi-generasi sebelum Ya generasinya Mas Dimas mungkin Generasi ini Kolonial Generasi kolonial Itu kan Tadi seperti kata Mas Dimas Kita pasti harus berpikir Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali Aku ngomong bener gak nih ya Aku menyinggung perasaannya Aku Salah gak nih aku ngomong kayak gini Kepikiran tuh Mas Dimas Kita sebagai anak orang tua aja kayak gitu kan Nah tapi kan kalau tadi dilihat ceritanya Mas Dimas tuh kan Karena anak-anak muda kayaknya kecuek aja Ngomong-ngomong aja Spontan-spontan aja Malah kalau mereka baper Ah baper lu Nah itu konsekuensinya apa sih Dengan sikat yang seperti ini gitu Bisa jadi Mereka kemudian memang melihat Segala persoalan itu secara lebih netral sih Tidak ada drama disana Tidak ada rasa Kebencian yang mendalam Tidak ada rasa antipati yang mendalam Tapi juga at the same time Dalam isu-isu yang sifatnya lebih krusial Dan membutuhkan sebuah keberpihakan Dan pembelaan ya Yang kuat pada Tidak ada kepentingan nasional Itu bisa jadi mereka juga tidak cukup kuat untuk bisa menunjukkan rasa itu gitu Ekspresi itu Itu yang harus dihimpus ya Yang harus diantisipasi oleh negara Dan oleh masyarakat sipil kita Sipil society Masyarakat sipil ini seperti organ kampus Media Sekolah Lalu kemudian juga Komunitas-komunitas mereka tempat berinteraksi Itu harus diajarkan tadi itu Keluarga negara dan kebangsaan Nah Jadi pendidikan kebangsaan penting disitu Ini kan berarti bicara apa istilahnya itu Partisipasi tadi ya Partisipasi politik ya Ketanya mas Dimas tadi Mungkin gak sih kalau kita bikin satu Tesis bahwa Teman-teman muda nih Lemah partisipasi politiknya Karena Apa yang ditawarkan Atau yang di deliver oleh Orang-orang yang di atas ini Para politisi-politisi ini Tidak cukup interest buat mereka accept Jadi Ah ribet Ah berat Atau bahkan Mungkin dalam term-term tertentu Naif ah Gak kayak gitu kok aslinya apa Apa karena faktor-faktor itu Juga bisa mempengaruhi Kenapa kemudian Teman-teman di Gen Z Ini mereka jauh lebih Cuek Atau mungkin Ah gak peduli lah Urusan-urusan gak begitu Padahal tadi mas Dimas bilang Partisipasi politik Ini harusnya di deliver dengan mereka Karena anak-anak muda Karena mereka kan Yang akan melanjutin Estafet ini Good point ini mas Riga Jadi Pertama-tama Bagaimana supaya Kehidupan politik itu Itu bisa Membuat anak muda Menjadi tertarik Pertama Itu isu-isunya Harus bisa mewakili mereka Oke Isu anak muda hari ini Itu adalah pertama Selain soal pendidikan Kesehatan Lalu kemudian ketiga Mungkin kita pernah dengar Istilahnya Apa tuh Overthinking ya Ini problem nih Sekarang Ini isu besar bagi anak muda Dan dari bahan perminjangan mereka Ini kan isu di Di domain kesehatan Dan apa Psikologis mungkin ya Terus yang ketiga adalah Isu-isu kaitannya dengan Lapangan kerja Sosial ekonomi Ini penting Kalau di beberapa negara Lain seperti Inggris Lalu kemudian Eropa Korea Selatan Kemarin itu adalah Properti yang murah Affordable Untuk anak muda Terutama dari anak muda Yang sudah selesai bekerja Sosial ekonomi Sosial sekolah Ini penting bagi mereka Isunya Dan itu Seringkali justru menjadi Game changer Dalam setiap pemilu Di Thailand kemarin Yang dimana Perdana Menteri yang terpilih Anak muda Dia usia 40 tahun Itu justru Luar biasa Dia menjanjikan Dia menyediakan 300 draft Rencana Peraturan pemerintah Yang kemudian Dia janjikan Ke anak-anak muda Dampaknya janji politik Dari Isu Dari sebuah isu Yang dikredit Jadi sekarang ini kan Banyak nih Di Indonesia Hari ini Partai yang mungkin Merasa paham anak muda Atau mengklaim Sebagai Mewakili anak muda Tapi kalau Saya belum muncul Gebrakan Yang kemudian Dianggap bisa Mewakili suara Anak muda Kayaknya muncul Kalau bicara Mewakili anak muda Partai tadi Bilang Saya sering Kalau di jalan Itu Menjanjikan Apa sih Gratis Fasilitas Akses kesehatan Oh gitu ya Itu Itu Memakili anak muda Harusnya gitu Atau itu janji yang Sangat Realistis Untuk dimujudkan Karena kan Kita waktu itu Lihat Twitter Belum jadi X nih Itu sempet Trending tuh Ngebahas soal Ada Partai politik Yang kemudian Memberikan janji Kalau menang Akan diberikan Akses kesehatan Gratis Nah sama Seperti tadi kan Ini kan sebenarnya Aku gak mendesain Ngomongan ini Tapi Merespon Apa yang disampaikan Mas Dimas Soal Thailand tadi Misalnya apa Anak muda diberikan Subsidi BPJS Atau BPJS Akan dibayari oleh partai tersebut Bentuknya apa Artinya mekanisme dari janji Itu juga harus di break Harus dong Gitu Gak bisanya melempar janji Nanti anak mudanya marah Kalau cuman janji Ternyata kosong Rumah ngomong doang Tapi bisa gak sih Itu diwujudin Tadi intervensi Ada di BPJS Berapa orang sih Di antara kita Yang penggunaan Fighters BPJS Kalau kita bandingkan Sama orang yang Tidak menggunakan BPJS Tapi They have A lot of money Pelayanannya kan beda Ini Ini fakta Ini fakta Apalagi dikasih gratis Jadi Ternyata Ternyata berharga Jadi gimana tuh Kira-kira Kalau itu kemudian direalisasikan Itu justru berdampak positif Atau Gimana Saya tidak tahu teknisnya gimana Kita harus tanya sama Saya gak tahu partai politik mana itu Tapi intinya adalah Kalau dalam bayangan saya Kalau dia bicara tentang Fasilitas kesehatan Mungkin dia akan Mencoba untuk meng-cover BPJS ya Itu menurut saya Itu satu Kesehatan bagi anak muda Tapi kan ini anak muda Banyak banget Gimana dia kategorisasikan Lalu gimana Dia mencoba untuk Kecuali Kalau dia menjadi penguasa Di situ Atau jadi kepala daerah Atau jadi menteri Atau jadi Mungkin dia Baru dia Harap dia akan Karena dia punya kuasa Tapi benar itu Mas Riga Di Thailand Dan di beberapa negara lain Itu isu kesehatan Dijadikan tanda kutip Jualan politik Atau program politik Yang ditawarkan ke anak muda Itu benar Artinya ini Running isu yang secara global Itu di-catcher sama Aktor-aktor politik Jadi isu kesehatan Psikologis Jadi sekarang juga Overthinking luar biasa Itu isu besar Di beberapa negara Jadi anak muda sekarang Karena mungkin kebanyakan Nonton sosmed ya Artinya isu overthinking Ini menjadi Isu besar Jadi kita gak boleh Overthinking Jadi bagi mereka Itu sebenarnya Yang mereka butuhkan adalah Kalau saya adalah Sebuah program Yang mana Mereka bisa berkonsultasi Terkait dengan Selan-selan mereka Jadi sebenarnya Kalau partai politik Atau kandidat jeli Misalnya Itu adalah Menjadikan Menawarkan Sebuah program Yang bisa Membuat anak muda ini Bisa berkonsultasi Menjadi teman ngobrol Teman bicara yang terpercaya Jadi gak perlu Ke Nusa Penida Gitu ya Atau kemana Atau harus ke Malioboro Malioboro Bisa Hiling Jadi yang dibutuhkan Anak muda hari ini adalah Aktor-aktor politik Yang menawarkan Stress release Program ya Jangan aktor politik Jangan politisi Yang jadi 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 apa Konsulan Tapi carilah Pakar kesehatan Atau Benar juga Tawaran-tawaran Hiling Misalnya Pakar liburan yang murah Reasonable Dan membuat mereka Kemudian Dan disitu Dikombinasikan dengan Tadi saya sampaikan bahwa Ada input Dalam kaitannya dengan Pendekatan-pendekatan Edukatif Yang membuat mereka Kemudian menjadi Lebih Tercerahkan Karena juga sekarang Hari ini Anak-anak muda kita Juga haus dengan Asupan informasi Dan sifatnya edukatif Mereka suka banget Jadi jangan salah loh Mereka-mereka ini Memang haus informasi Oh iya jelas Karena di ngompol itu TikToknya viral terus Mereka haus Akan informasi Tidak-tidak tahu Asupannya yang bagaimana Dan caranya seperti apa Nah Dengan demikian Menurut saya Kalau sumber daya manusianya Sudah diperkuat Lalu kemudian Isu-isunya diperkuat Nah tinggal sekarang Aktor-aktornya Mas Riga Oke Aktor-aktor ini penting Itu juga merepresentasikan Anak muda Hari ini Sekali lagi Jumlah Pemilih muda Itu besar banget di Indonesia Tadi kalau anggaplah 1740 ini Pemilih muda Itu jumlahnya 60% Dari DPT kita Dan pemilih tetap Di pemilu Maka sesungguhnya mereka adalah Pemegang kedaulatan Dari Republik ini Hari ini Jadi anak muda Itu adalah pemegang Kedaulatan Ya kan Yang Sangat Menentukan dalam Memilih Pemimpin Memilih pemimpin Indonesia ke depan Itu adalah anak muda Dan jumlahnya hari ini Sangat signifikat Nah setiap kandidat Atau setiap partai politik Hari ini akan bertarung Dalam pemilu 2024 besok Atau juga Pilkada Ya Baik itu Pileg Pilpres dan Pilkada Itu harus punya strategi khusus Untuk mendekati mereka Kalau zaman Bung Karno bilang Berilah aku 10 pemuda Maka Akan aku guncangkan dunia Tapi kayaknya Para politis ini Kayaknya mintanya Lebih dari 10 nih Lebih dari 10 nih kayaknya Kalau ngeliat tadi Petanya begitu Nah Tadi kan Mas Dimas sudah nyinggung nih Soal Aktor yang akan tampil Lalu kemudian Kita lihat Jumlah pemilih pemuda Hari ini sangat dominan Dari total seluruh DPT yang ada Pemilih 2024 Hari ini Aktor yang Tersedia Di layar Atau tersedia Di main stage Ini bahasanya Kalau kita sering nonton Konsernya Jura Unita kan Kita main stage Caranya Itu kayaknya Bukan tersisa ya Tapi Hanya ada Tiga hari ini Yang sering bermunculan Dan selalu Menghiasi lembaga survei Termasuk Akar rumput Strategi Consulting Ini Saya promosi nih Saya promosi Besok Bonnya di belakang Nah Ada namanya Mas Ganjar Ada namanya Pak Prabowo Ada namanya Mas Anies Tiga tokoh ini Menurut Mas Dimas Sudah cukup belum Untuk Merepresentasikan Keinginan-keinginan Anak muda Seperti Mas Dimas Sampaiin tadi Menurut saya Masih Ini perpandangan saya Sementara ini Masih cukup simbolik Jadi contoh misalnya Simbolik gimana Ini Soalnya Lain gak tau simbolik Simbolik itu begini Jadi Mas Ganjar Ingin mendekati anak muda Lalu duduk bareng Dalam sebuah acara Dengan Anak-anak muda Lari-lari bareng Atau lari bareng Dengan anak muda Gitu ya Direkam Itu gak cukup Gak cukup Bukan itu Harusnya sprint Itu namanya Ini bukan kampanye Kabur Itu namanya Program lari Program lari Bukan itu Tapi Kemudian Dari situ Muncul Misalnya Sebuah Platform Yang memang itu Betul-betul Setelah melalui Proses riset Mungkin Sebagai kandidat capres Pendalaman Tentunya timnya Mas Ganjar Atau bahkan Timnya Pak Prabowo Atau timnya Mas Anies Itu kemudian Mengumpulkan isu-isu Anak muda Yang akan mereka Tawarkan seperti apa Ketika Mereka punya event Berdialog Dan kemudian itu Muncul dalam setiap Pemberitaan mereka Terkait dengan Pertemuan dengan anak muda Jadi gagasan yang Kemudian lebih Digulirkan Dan lebih dimunculkan Dalam setiap Kenapa sih Mas Dimas bilang Tiga tokoh ini Terkesan masih simbolik Untuk memberikan Pendekatan kepada Anak muda Karena bagi saya Masih ini ya Berbasis itu Masih basis Apa ya Sifatnya itu Satu-sifatnya Mungkin anak muda Suka begituan Misalnya kayak Sukanya ya Model kayak TikTok gitu ya Karena memang Tiktok itu ya Sangat Artifisial Tidak ada Kedalaman di situ Business itu good Tapi tanggung jawab Para pemimpin kan Atau para kandidat Ini bukan hanya Memanjakan Atau menghibur Warga negara Anak-anak muda ini Tapi juga Kalau bisa memberikan Sebuah Kesan Atau Sorry Pesan Knowledge Yang memang bisa dipertanggung jawab Karena kan tugas Para calon-calon Pemimpin kan Melakukan edukasi Jadi jangan hanya Sekedar menghibur Mereka Seolah membuat Melenakan Anak-anak muda ini Bahwa Dengan mungkin Senyuman mereka Mungkin dengan Apa Karisma mereka saja Atau dengan Event-event yang membuat Mereka itu Menjadi Seolah menjadi Penghibur yang baik Di mata para netizen Tapi juga Harus ada Message yang jelas Harus ada Bahwa Message-nya bahwa Oke aku pengen Anak-anak muda kita Itu menjadi Sejahtera Menjadi Bicara tentang Sumber daya manusia Bisa sekolah yang baik Bisa upskilling Keterampilan Bicara tentang Lapangan kerja Udah mulai sekarang Isu itu muncul Dalam diskusi-diskusinya Jadi bukan hanya Ketawa-ketiwi Joget-joget Atau kemudian Lari-lari aja Anak muda Indonesia Butuh presiden Kayak gimana mas? Good point Menurut saya Anak muda Indonesia Gini Di Korea Selatan Pilpres Korea Selatan Itu dimenangkan oleh Mantan Jaksa Agungnya Udah tua Maksudnya udah cukup tua Udah lagi Usianya mungkin sekitar Saya gak tau 50 Hampir 60 60 kayaknya 60 ya Tapi dia Secara konsisten Dan konkret Itu mengadvokasi Isu-isu anak muda Dengan sangat baik Dan dia terpilih Seperti misalnya Contoh Dia buat program Properti murah Untuk anak muda Terutama dari Apa pekerja-pekerja Muda ya Yang kemudian Mereka baru Selesai kuliah Atau selesai sekolah Lalu kemudian Mereka bekerja Nah Pemerintah memberikan Solusi untuk Tawaran-tawaran Untuk bisa mendapatkan Rumah yang murah Tapi konkret Jangan seperti program Yang mana Atau gitu Tapi lalu kemudian Susah untuk Mewujudkannya Atau realisasinya Ternyata gak jelas Gitu Kedua Lalu kemudian Dia juga Memberikan tawaran Untuk Kalau gak salah ya Itu Tawaran Kantin atau makanan Murah Bagi pelajar-pelajar Di Korea Selatan Karena itu jadi isu Bagi mereka Tapi itu menurut Mas Jimas Yang kemudian Akhirnya bisa mendorong Jadi Pilih gitu Tiap daerah Atau tiap negara Itu kan pasti punya Isunya masing-masing ya Nah itu yang harus Betul-betul bisa dilihat Kemungkinan kesana Ketiga Terus juga Menyediakan program Konkret Untuk pemberdayaan Informasi tenaga kerja Jadi sebenarnya Kita udah banyak Program kayak gitu Sebenarnya Tinggal para kandidat ini Mencoba untuk Boosternya bagaimana Merealisasikannya bagaimana Lalu kemudian Dikamparkan itu Bukan janjinya Tapi Breakdown dari Isu-isu itu Kalau saya justru Kalau saya menjadi Talon presiden Yang saya Di 2024 Kalau saya misalnya Di posisi Mas Ganja Pak Prabowo Dan Mas Anies Saya mungkin gak akan Banyak bicara Program infrastruktur Karena sudah hari ini Karena menurut saya Bagi anak muda juga oke Memang tanggung jawab Negara kan Untuk memperbaiki Dan memastikan infrastruktur Di negara ini Baik Tapi ada hal lain Menurut saya Yang harus dilihat Bahwa anak muda Hari ini konsernya Apa itu Mas Itu menurut saya Harus jadi Kalau saya mungkin Ditanya Banyak banget Mas Riga Hari ini Isu tadi saya sampaikan Soal Akses pada lapangan kerja Isu beasiswa Beasiswanya sekarang Seperti yang diberikan oleh Pemerintah ya LPDP itu masih Untuk Pasca Sarjana S1 nya belum S1 nya itu sudah ada Tapi masih sangat sedikit Di Kemendikbud Itu menurut saya Sangat penting Lalu kemudian juga Bagaimana unsur Korporasi Bisnis BUMN Perusahaan swasta lain Ini juga potensi mereka Untuk memberikan Beasiswa pendidikan Yang besar Ini kalau bisa Dimobilisasi Dan bisa dikoordinasikan Oleh pemerintah Ini isu yang sangat Menjanjikan Siapapun yang memainkan Isu ini Berikutnya adalah Isu misalnya Kayak Coworking space Yang menjadi Economic hub Oke Itu luar biasa Mas kalau dikonkretkan Ada dulu gubernur Di provinsi Ya dekat-dekat sini Saya gak mau cerita Dia menjanjikan Economic hub Bangunannya Gedungnya dibangun Tapi aktivasinya Gak ada Budgetnya gak jelas Itu di cover oleh Pemprov Atau pemerintah kabupaten kota Akibatnya terbengkalai Bangunannya ada Bangunannya ada Sayang banget itu Dan bagus Nah pertanyaannya kan Kemudian kalau kita selalu Bicara soal Indonesia Itu kan bukan pada programnya Tapi pada realisasinya Ini mungkin juga Menjadi catatan Bagi seluruh capres Yang nanti akan ikut Apa namanya Kompetisi lah Atau ikut Bipres nanti Kenapa sih Realisasi di Indonesia Terhadap janji-janji politik itu Selalu sulit Sehingga kan Anak-anak muda nih Selalu bicaranya Malah juga gak akan Kejadian Saya gak tau ya Tapi Menurut saya Pengalaman Dulu kan saya pernah ikut Pada daerah Apa pil keada Ini kalau gak salah Depok-depok Wah luar biasa Tahun 2015 Usia saya Waktu 34 tahun Luar biasa Berarti ini representasi Anak muda yang maju ke politik Dan jadi wali kota Tapi Tapi yang penting kita berani Dan melawan Bener Anak muda prinsipnya Berani melawan Kalau usaha belakangan Itu kalau usaha belakangan Itu membuka keberanian Anak-anak muda lain Untuk tampil Ya kan Penting Karena ini bagi Indonesia Kita harus bisa memastikan Bahwa Republik ini Alhamdulillah Republik anak bangsa Bukan Republik anak mantu Saya gak ngomong Tapi kenapa saya tutup Semoga gak Ya masih Kita masih 2 episode Penting Karena bagaimanapun Cita-cita Bung Karno itu Atau Founding Father itu kan Memastikan seluruh anak bangsa Tanpa terkecuali Siapapun Apapun dia Apapun agamanya Apapun gendernya Siapapun orang tuanya Dari manapun dia berada Dia harus memimpin yang tinggi Ya kan Untuk bisa mencapai Tugas negara tinggal membantu mereka Untuk bisa mewujudkan Mencapai cita-citanya Kan itu satu Yang kedua adalah Persoalannya adalah Menurut saya Pasal pengalaman saya Jadi kepalanya Itu Eh calon kepalanya Itu Itu untuk membuat Semacam Program itu Kita udah kayak Harus buat kayak Ini ya Apa namanya Apa beberapa Blueprint Dan terlalu serius Menurut saya Buses itu good Sebenarnya Karena itu akan jadi Sebuah hal yang Bisa Harus dijalankan Nantinya Tapi kalau saya Lebih Berpendapat ya Itu sebenarnya Bagaimana kreativitas kita Untuk memastikan Bahwa program-program Yang bisa kita jalankan itu Eh sorry Yang kita janjikan itu Yang betul-betul bisa kita jalankan Oke Dan Jadi Para kandidat Kepala daerah Atau Calon presiden ini Saran saya Itu memang harus Betul-betul tahu Tentang isu Kebijakan publik Isu governance Yang memang akan dilakukan Oke Itu Dan itu sebenarnya Gak masih juga harus Sempurna banget sih Tapi itu memang Yang paling Garis besar aja lah dulu Kalau Kemudian Aku menangkap Apa yang disampaikan Sama Mas Dimas tadi Apakah mungkin Para Aktor politik ini Individu Maupun sebagai Kelompok Dalam artian partai ya Karena kan tiketnya Dari partai Hari ini Kemudian Memunculkan Atau menggulirkan Isu kepada Publik Terkait dengan Sejumlah Kandidat-kandidat Cawapres Nah ini kita bicara Soal Tadi kan kita bicara Cawapres Ternyata ada Kandidat Cawapres Ini Kalau katanya Mas Dimas Itu kan Represent anak mudanya Belum kelihatan Makanya nama-nama Cawapres yang beredar Itu kan Rasa-rasanya Dianggap Kalau Orang bilang Diduga dekat dengan Anak muda Let's say Kita bicara Ada Menteri BUMN Eric Thohir Terus Pak Rekraf Kalau berdasarkan survei-survei yang selama ini muncul Pak Prabowo itu juga sangat diminati loh Anak muda Padahal Dia yang paling senior usianya diantara ketiga Makanya saya bilang kalau kayak di Korea Selatan itu justru Tidak menjamin juga Orang yang dikira muda Gitu ya Itu justru akan dianggap oleh para pemilih muda Itu bisa merepresentasikan diri mereka Kadang-kadang Anak muda ini kan butuh tempat bersandar Mas Jadi mereka butuh orang yang Kebapaan Dan dianggap mungkin misalnya isunya hari ini orang yang Ya kebapakan Orang yang dianggap Kuat mungkin Pemimpin negara Itu juga menurut saya Satu hal pertimbangan Anak muda ya Yang kemudian bisa Yang memastikan bisa mendeliver kebijakan publik dengan baik Gitu Lalu kemudian juga Kalau Selain itu juga sosok Pada saat ini kita bicara Mas Ganjar Dengan beberapa Berbagai Sisi atraktivenessnya Di mata anak muda Lalu Pak Prabowo yang dianggap Sosok yang mungkin di mata anak muda Mungkin kalau ini orang keren banget Patriot Gitu ya Nasionalis Itu kan juga ada kebanggaan di sisi Pemilih muda Mungkin ada perhatian ke arah situ Dan sosok Mas Anies misalnya yang Juga cukup populer loh Di kalangan Anak-anak juga urban Anak-anak kota ya Itu juga cukup baik Ini mereka Respon terhadap Sosok Anies Baswedan Jadi ini Nah tinggal bagaimana Ini pertanyaan Mas Diga Bagaimana dilengkapi oleh Calon-calon wakil presiden Atau kandidat-kandidat yang Ingin menjadi calon wakil presiden Itu bisa memunculkan Lebih Mendalami lagi Keterwakilan atau isu-isu yang Mereka anggap Bisa menarik Artinya itu juga Tidak mesti harus Orang yang dianggap Buda gitu ya Misalnya Ada Erithohir Adi Sadia G. Uno Agus Kita kan melihat bagaimana Membangun sebuah Kesimbangan politik Saya lebih melihat Yang dibutuhkan Justru calon wakil ini Harus betul-betul bisa memahami Tentang tata kelola pemerintahan Oke Governance Jadi melihat kandidat Misalnya sosok seperti Mas Ganjar Mas Anies Dan Pak Prabowo Ini kan orang-orang Kalau dalam Ilmu politik itu disebut Typical solidarity maker Jadi orang-orang Pemimpin yang berada di depan Di panggung depan Dan mereka Instituasinya adalah Mempersatukan rakyat Oke Jadi itu Mereka bertiga itu ya Mereka berada di front terdepan Tapi itu seperti Bung Karno juga Tapi kita butuh Pemimpin Ya nomor dua Yang mungkin Seperti Bung Hatta Muhammad Hatta Mantan waktu presiden kita Yang memang bekerja Dari belakang meja Menata pemerintahan Dengan baik Dan memastikan bahwa Program-program berjalan Oke Jadi tidak semata-mata Jangan hanya Sentimen populisme Populisme itu artinya Oh yang di mata anak muda Keren Menurut saya Nah ini yang menarik Anak muda hari ini Cukup punya wisdom juga Mas Riga Jadi mereka itu bisa Punya pemikiran Yang cukup bijaksana Ketika saya diskusi Dengan beberapa FGD ya Yang kami lakukan Dengan anak muda Di beberapa kota Mereka yang Ini ide mereka Jadi misalnya Bang Nimas Kalau bisa Nomor Impian kita Yang nomor dua Itu kalau bisa Yang punya kapasitas Dalam memerintah Di pemerintahan Bisa mengelola Birokrasi Memastikan bahwa Program berjalan baik Karena kalau kita Lihatin gak mungkin Ini yang ngomong anak Ini anak muda Baikin loh Itu kita temukan Di kota-kota kedua Dan kota-kota Di Jawa Barat Maupun Jawa Timur Nah Kalau begitu Ini mungkin ada Beberapa Yang ingin disampaikan Oleh Kawan-kawan Kemarin Mas Mas Sudah yakin Loh Dengan peta Yang hari ini ada Kira-kira Tiga calon ini Akan tetap Berada di pusaran Pilpres Atau ada yang Terdegradasi Atau bahkan Suruh nambah Good point Kalau hari ini Menurut saya Ini udah bulan Agustus ya Awal Agustus nih Oktober kan kita Kita Pendaftaran Hari ini Menurut saya Rasionally speaking Tiga calon ini Akan melenggang Tetap tiga nih Menurut saya Tiga calon Ini ada dua calon Kalaupun ada kejutan Menurut saya Ya bisa turun Bahkan bisa nambah Kalau kita fair enough Jika terjadi sesuatu Di bulan sembilan Ok Tidak ada kesepakatan politik Misalnya Maka akan jadi Empat calon Atau bahkan Terjadi situasi Yang tidak disangka-sangka Itu bisa menyusut Menjadi dua calon Ya kan Tapi kalau kita normal Apa normal Proses seperti ini Ya tiga calon Berarti akan ada dua putaran Ini pengalaman yang sangat Mengasihkan sih Bagi anak-anak muda hari ini Yang seru banget nih Pilpresnya Pesannya harusnya Anak-anak muda ikut nih Menurut saya Anak muda harus terlibat aktif Bukan hanya sebagai penonton Ok Mereka bahkan harus punya Gerakan bareng Mereka harus punya Semacam Komuniki bareng Ya kan Bahwa kami pengen Indonesia ke depan itu Ya kan Let's say Untuk menjadi negara maju Keluar dari middle income trap Di tahun 2045 itu Hari ini kita butuh Pemimpin yang seperti apa Oke Yang kuat Yang punya visi Mungkin yang bagaimana Itu Dan nentuinnya 2024 ya Harus dikawal Haman akuda hari ini Ini bonus demografi Kawan-kawan Hari ini jumlahnya Dan kita akan Sampai tahun berapa Kan ini selalu akan menyusut Ini kesempatan emas Untuk mereka berpartisipasi Karena Nah ini harus disadarin bahwa Pak Jokowi hari ini Jadi presiden Dan pengganti Pak Jokowi Nanti menjadi presiden Itu sesungguhnya Dia itu sedang Menyiapkan kebijakan-kebijakan Untuk para anak-anak muda ini Kedepan Hari ini dan kedepan Jadi mereka gak boleh egois Mereka gak boleh berpikir Hanya dirinya Atau hari ini saja Tapi mereka harus mempersiapkan Indonesia ke depan Itu seperti apa Tujuannya adalah Indonesia maju 2045 Jadi teman-teman Harus aktif Harus ikut Ikut mengawal Ikut nyoblos juga ya Berarti ya Harus Tapi juga ikut sebelum Nyoblos itu mereka harus mengawal Isunya seperti apa Harus kritis ketiga-tiganya ini ya Gini aja ukurannya Mas Riga Hari ini Indonesia Kalau mau jadi negara maju Kita GDP kita gak bisa lagi GDP itu Penghasilan kita Per kapita Per orang rata-rata Selama per tahun itu gak bisa lagi Kisaran 4.500 Per tahun di US dollar Gak bisa Singapura Kita gak usah Singapura Dan negara maju Pertahun mereka sudah 72.000 Negara maju 72.000 loh Kita hari ini masih 4.000 4.500 Jauh ya gapnya Jauh Oke kita bandingin sama Siapa Tiongkok Tiongkok sekarang berapa Pertahun Sudah 14.000 Tapi jangan salah Rakyat mereka 1 miliar lebih Lompatannya luar biasa Kita rat kita banyak Tapi tiapnya jauh ya Masih di bawah Tiongkok Dan Tiongkok itu Sekitar 20 tahun Dia mengejar kesana Oke Nah Indonesia Itu juga harus punya visi kesana Pemimpin besok ini Maka pesannya buat anak muda adalah Dan pesan saya Untuk the next pemimpin Harus bisa memastikan Melibatkan anak-anak muda ini Sebagai potensi terbesar Untuk pergerakan sosial ekonominya Ekonomi kreatif Ekonomi budaya Ekonomi olahraga Ekonomi wisata Ekonomi kuliner Lalu kemudian Ekonomi pertanian Ini harus bisa Betul-betul memastikan Keterlibatan Anak-anak muda ini Bukan saja sebagai penikmat Tapi sebagai pelaku Dari Pembangunan ekonomi Kedepat Oh Dan itu diawali Pertama-tama adalah Bagaimana Strategi pendidikan Strategi sosial budaya Oke menarik Kayaknya Kalau saya dong yang Ngobrol nih sama Mas Dimas Saya takutnya Itu ada yang gak paham Karena tadi ada bahasa GDP Apa GDP itu apa sih Ganjar dengan Prabowo Bukan Ganjar Dimas Wah Ini sekali Jadi Saya mau ngajak teman mas Teman-teman dari Genzi juga Karena memang penonton kita Adalah penonton Genzi Mungkin ada yang mau nanya Sama Mas Dimas Lagi di diskusi kopi Siapa ya Siapa yang mau nanya Nah Ayo mas Saya mas Siapa namanya mas Saya Bimbing 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 Bang Dimas Ini sih Pak Dimas Saya itu Cuman mau nanya Gini Kan kita itu Puncak Bundesknebografi Itu kan 2030 Dan kita ini 6 tahun lagi Kita punya Sisa Waktu 6 tahun lagi Sebelum puncak Bundesknebografi Apa sih Harus dilakukan Pemimpin Petinggi-Petinggi Dan tentunya Partai politik Yang jadi jalur Pemimpin Untuk memimpin Tentunya Yang dilakukan Untuk memanfaatkan Bundesknebografi Ini Karena sayang banget Kita udah Mulai tuh Dari tahun 2020 Setahu saya Bundesknebografi Ini udah berjalan Sampai 15 tahun ke depan Dan puncaknya 2030 Tapi Keliatannya Belum ada Efek yang Dihasatkan Dari pemerintah Terkait dengan Bundesknebografi Oke Itu Bagi mas Thank you Mas Didit Langsung nih Usia berapa Usia berapa Usia 26 26 26 Usia produksi Berarti 23 Jadi gini Jadi yang pertama Penting bagi Siapapun Pemerintah besok Hari ini Dan besok Untuk memastikan Bahwa stabilitas Politik Yang kondusif Itu Berlangsung Di negara ini Jadi Kalau kita Konflik Kita berantem Terus Kita E-elan Terus Itu susah Jadi mustahil Sebuah negara Maju Jika tidak bersatu Jadi setiap Para pemimpin Politik ini Itu harus bisa Berkomunikasi Dengan baik Bersatu rahmi Dengan baik Ya kan Lalu kemudian Bareng-bareng lah Ya kan Untuk punya visi bareng Kita mau kayak apa Bani ke depan Kan itu gak susah Yang kedua Sebenarnya gak susah Kalau memang mereka-mereka ini Punya kesadaran Dan tidak punya Kepentingan yang Membuat mereka Kemudian jadi sangat resisten Atau resisten itu artinya Apa namanya Sangat defensif Sangat Sangat betul Resisten itu Pake penolakan Penolak gitu kan Ini yang penting Itu yang pertama Tapi kan itu Sangat idealis Sangat normatif Normatif itu artinya Terlalu di Di awang-awang Di awang-awang Setiap orang Pasti punya kepentingan kan Nah ini yang harus Dinegosiasikan Harus didudukkan bareng Untuk dimusyawarahkan Tapi apapun itu Idenya adalah Bagaimana negara ini Harus stabil dan kondusif Sehingga kemudian Agenda Pemilu besok Itu harus juga Kondusif Ya kan Jangan lagi ada Kayak cebong Versus kampret Jangan ada lagi Ya kan Pertarungan berbau Politik identitas Kan itu membuat Mengoyak-ngoyak bangsa ini Itu Kasian nih rakyat Capek lah Capek Jadi kayak Singapur Misalnya Singapur Dulu punya presiden Namanya Eh sorry maaf Perdana menteri Namanya Lee Kuan Yew Lee Kuan Yew Itu akan Mereka sudah memastikan Nanti setelah Lee Kuan Yew Perdana menteri Ada namanya Siapa saya lupa Itu Goh Cok Tong Setelah Goh Cok Tong Baru masuk lagi Ke namanya Sekar Lee Sin Hong Itu adalah putranya Lee Kuan Yew Misalnya Tapi proses itu Berjalan dengan baik Dengan apa Dengan teratur Tapi memang Singapur Seperti kita Singapur bukan negara demokrasi Ya kan Nah kita juga bisa Sesungguhnya melakukan itu Itu ada Ada namanya Cara metode politiknya Yang membuat kemudian Yang penting Bagi rakyat hari ini Mereka bisa lihat Pemimpin-pemimpinnya Dari manapun mereka berada Partainya Apapun organisasinya Berkontestasi Berkompetisi dengan baik Lalu kemudian Yang kedua adalah Menurut saya Yang harus lebih serius Sebelum kita bicara tentang Bagaimana anak muda Bisa terlibat dalam Projek Indonesia Maju Adalah Sumber daya manusia Kita harus ditingkatkan Secara serius Jadi Hari ini Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tidak bisa Hanya sekedar Bicara tentang Program Merdeka Belajar Dan kampus Merdeka Dia harus bisa Mengerjakan banyak hal Karena problem hari ini Sumber daya manusia Jadi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Hari ini Harus punya tim yang hebat Bahkan dia harus Bisa melengkapi Dengan Kalau perlu Dengan Sosok mungkin Apa namanya Supporting system Yang bisa membuat dia Kemudian bisa bekerja keras Karena isunya banyak Panat hari ini Soal education ini Kalau dia memang Betul-betul serius Education ini bisa Degree non-degree Dia harus bekerja sama Dengan lintas kementerian Dan lembaga Dia harus bisa pastikan Bahwa misalnya Hari ini ketika Bicara tentang transformasi Apa namanya Pendidikan Dalam konteks digitalisasi Maka dia harus Memastikan misalnya Sebaran bandwidth Harus bagus Dan bagaimana Juga di saat yang sama Meskipun Tidak mengerjakan Tugas dia Tapi ini bekerja sama Dia punya diri Kebudayaan Untuk disitu Memastikan Pendidikan-pendidikan Sifatnya cinta tanah air Menghargai Local wisdom Ini juga bisa selaras Dengan era Globalisasi Dimana memang Anak muda Menerima informasi Begini dari dasar Nah Ini menurut saya Yang ketiga Nah ini menurut saya Juga harus diperkuat Adalah Ini menjadi relevansi Dari program-program PSN Namanya program Strategis nasional Yang menjadi Andalannya Presiden Jokowi Yaitu Antara lain KEK Ini harus diperkuat Mas KEK ini memang Sangat strategis Dan kita punya banyak KEK itu apa mas KEK Itu adalah Kawasan ekonomi khusus Maksudnya biar teman-teman Tau Kawasan ekonomi khusus Kawasan industri Dan Itu Harus bisa melibatkan Anak-anak muda Setempat Atau kan Anak-anak muda Yang kemudian Dimanapun berada Yang ingin kemudian Bekerjaan baik Itu harus bisa Mengakses pekerjaan disitu Dan Bisa mendapatkan Semacam Peningkatan Terampilan kerja juga Beforehand Sebelumnya Jadi Sebelumnya Jadi sekarang labor itu Bukan semata-mata yang mereka kejar WMR aja Di hari anak Di era Milenial begini Anak-anak muda itu Mereka gak semata-mata WMR Mereka butuh Misalnya kepastian Mungkin 3 bulan 6 bulan sekali Atau 1 tahun sekali Atau 2 tahun sekali Ada kepastian mereka Upskilling Keterampilan Oke Kan tuh Mereka butuh Jadi gak kerja doang Gak kerja doang Bukan soal WMR doang Tapi ini kehausan mereka Untuk mendapatkan Peningkatan Keterampilan kerja Antara lain Bisa melalui Misalnya program prakerja Itu bagus loh Program prakerja itu Satu sisi itu adalah Mensosialisasikan Dan memperluas Transformasi digital Ya kan Berbasis edukasi Lalu kemudian Di saat yang sama adalah Meningkatkan Keterampilan kerja Kalau dulu Di era pandemi Program prakerja itu kan Dia Semi bansos Jadi orang yang kena PHK Atau orang yang ingin Mendapatkan pekerjaan Pengangguran Dia apply Dia diterima Dia dapat program Pelatihan pendidikan online At the same time Dia juga bisa mendapatkan Semi bansos ya Selama per bulan Selama 4 bulan Per bulannya Kalau gak salah 600 ribu Tapi ini sesuatu yang positif Artinya ini sebenarnya Anak muda suka loh Dari Aceh-Aceh-Aceh-Aceh-Aceh-Papua Terutama di daerah Ini barista Segala macem Mereka sangat terbantu Dengan itu Jadi saya pikir Itu juga satu hal yang penting Untuk mereka Nah terakhir adalah Kaitannya dengan prakerja ini Adalah Menggalakkan entrepreneurship Hari ini Anak muda itu juga Semakin sedikit kok Yang bermimpi jadi ASN jadi pegawai mereka pengen punya usaha sendiri nah disini pemerintah harus menjar itu undang-undang cipta kerja itu dalam konteks bagaimana membantu anak-anak muda untuk mendirikan sebuah unit usaha yang lebih masuk akal bagi mereka proses pengurusannya legalisasinya itu sebenarnya sangat membantu lalu kemudian di saat yang sama ketika mereka sudah perizinannya sudah beres lalu bagaimana mereka mungkin dibantu akses terhadap modal apakah melalui kur atau seperti apa ini serentak ini menurut saya catatan kita hari ini adalah bagaimana orkestrasi ini juga harus semakin lebih diperkuat oleh pemerintah baik itu di posisi Menko Perekonomian atau mungkin Menko PMK PMK itu Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan lalu juga lalu Menteri-Menteri Kelembagaan di bawahnya dulu Presiden Jokowi ketika 2019 pernah punya janji kampanye untuk buat namanya Badan Talenta Nasional ini tidak terrealisasi hari ini itu cuma sayang loh kalau ada Badan Talenta Nasional ini juga sebagai alternatif shortcut bagi anak-anak muda yang hebat di desa, di daerah mungkin mereka pengen terlihat keren atau bukan menunjukkan prestasi dan kemampuannya itu bisa melalui situ sebenarnya nggak harus kemarin tuh American Idol atau ke Indonesian Idol atau enggak harus menunggu itu meskipun itu juga tidak dilarang dan tidak dilarang dan bagus juga anyway tapi kalau misalnya Badan Talenta menurut saya itu kan bisa artinya ini resmi official dari negara satu yang berdua opsi jadi banyak yang penting pokoknya bagi anak muda mas untuk tadi menjawab sebagai penutup ya saya tahu ada yang penting bagi anak muda hari ini jangan tutup harapan mereka untuk jadi apa aja untuk menjadi yang terbaik yang mereka inginkan republik dan negara oke, tercintai jangan tutup jangan buat mereka menjadi pesimis terhadap hidup mereka ke depan itu kuncinya tugas negara hari ini Pak Jokowi dan presiden ke depan atau pemimpin-pemimpin ke depan itu adalah menjadi agent of change agent of new home untuk mereka menjadi berkembang jadi nggak bisa oh nggak mungkin kalau ada anak seorang petani pinter mungkin jago matematika tapi dia nggak bisa mimpi untuk jadi ah, gue pengen kuliah di ITB atau aku pengen masuk teknik industri di UI karena mungkin dia nggak tahu caranya atau karena dia bersorang nggak bisa bayar ruang kuliah itu nggak nggak boleh ada kasus gitu lagi terima kasih terima kasih kita nanti lanjut ngopi lagi mas Lidik jadi ini menarik sih episode Ngompol kali ini kita fokus bagaimana kemudian anak muda itu punya mimpi anak muda punya cita-cita dan bagaimana para tokoh politisi-politisi ini dan juga kemudian lembaga politiknya itu bisa memfasilitasi apa yang diinginkan oleh anak-anak muda terutama kita akan hadapi 2024 maka pesannya tadi apa kata yang mas Dimas adalah partisipasi politik itu bisa timbul ketika mereka berhasil menunjukkan bahwa kita adalah represent dari kalian betul dan ini yang masih belum kelihatan sampai hari ini karena masih simbolik nah nanti kita akan berbeda lagi kita akan bahas lagi mungkin di episode selanjutnya anak muda harus memilih yang seperti apa dari calon yang tersedia karena katanya mas Dimas tadi kayaknya tiga orang ini tetap akan maju sampai bulan Oktober nih pendaftar kita tunggu ya dan bagi teman-teman ngompol atau besti ngompol jangan lupa untuk menyaksikan tayangan ini lalu kemudian di like dan kemudian di subscribe dimana kita punya dua kanal YouTube yang pertama adalah poskota network dan yang kedua adalah peyto network itu bisa kita saksikan tayangan lengkapnya dan kalau mulai cuplikannya jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami yakni ngomong politik jadi harus pelan-pelan jadi ngompol itu ngomong politik iya jadi ketika kita masih bayi kita sudah ngomongin politik mas oke cuman bedanya waktu ngomongin politik kita di pampersin ngompol oke terima kasih mas kita ketemu lagi semoga di tempat yang sama mas kopinya enak mas kopinya enak saya juga doa ini namanya namanya kopilihanku jadi kopilihanku kopilihanku terima kasih besti ngomong sampai jumpa selamat menikmati